Hai teman-teman, pernah gak denger kejadian kayak gini? Orang kecelakaan, terus ditolong sama orang-orang Terus apa jawabannya? Alhamdulillah mas, mbak untung sampai yang cuma robek Untung mbak cuma patah tulang Untung mbak cuma keserempet Untung gak sampai remuk, gak sampai putus, gak sampai mati Loh, ini gak salah kapra ya? Ya Allah Seharusnya kan dibilang, mas, mbak, pak, bu Fokus ya, konsentrasi, kalau nyopir, kalau bergendara Jangan meleng Jadi nanti bisa kecelakaan Bukan masalah itu, putus, remuk, mati, atau robek Yang penting kan, menyemangati jiwa Nah ini kok tambah, meremukkan jiwa Nah ya apa sih? Seharusnya semangat Tambah, gak apa-apa mas Seharusnya kan, Alhamdulillah gak apa-apa Lah kok ngomong, lasing dengarkan ya Pusing Ya Allah, tegoy orang-orang itu ya Nolongnya nolong, tapi kok ucapannya kok kayak gitu ya Seharusnya tuh nolongnya tuh yang ikhlas Ngomongnya tuh yang enak Bukan soal Aduh Untung pak, bu, mas, mbak Gak putus, gak remuk, gak patah, gak mate Gak mati, gak mampus Ya Allah, seharusnya kan nolong ngomong Hati-hati kalau nyopir Kalau bergendara yang fokus, konsentrasi Supaya gak kecelakaan Gitu Aduh Zaman edan, gendeng Zaman edan